Intro Halo guys, berjumpa lagi bersama gue Irwan Dirgantara Di video kali ini gue akan membahas tentang percakapan atau chattingan Antara orang tua dan anak yang sering memunculkan humor Apalagi di zaman sekarang ini banyak fitur-fitur di aplikasi-aplikasi Yang mempermudah kita untuk berkomunikasi Fitur dalam aplikasi ini tidak hanya dikenal oleh anak muda saja Orang tua pun tidak mau kalah untuk menggunakan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di media sosial ini Namun karena zaman orang tua dan zaman media sosial saat ini sangat terlampau jauh Jadi membuat orang tua itu sering kesulitan dalam mengaplikasikannya Di sini gue sudah mengumpulkan beberapa chattingan-chattingan atau percakapan antara orang tua dan anak Yang menurut gue lucu dan juga ngeselin sih Oke kita masuk yang pertama Nah ini ada percakapan antara orang tua dan anak Karena gue gak tau ini anaknya cewek atau cowok ya Percakapan itu seperti ini Adek di mana? Adek di mana? Di kamar Kok belum pulang? Sudah malam Di kamar Anaknya itu pasti kesel banget nih sama orang tuanya Udah ditanyain kalo udah di kamar Kok masih nanya kok belum pulang? Sudah malam Aduh ibu-ibu anaknya itu udah di kamar Kok masih nanyain? Tapi gue gak tau juga sih Sempat anaknya itu bukan di kamar dia ya Dia lagi di kamar Pacarnya mungkin Atau di kamar kumennya Gak tau juga sih Gue cuma screenshot aja ngambil ini Udah tau kisahnya aslinya seperti gimana Oke kita naik ke percakapan kedua Nah bilang Apa mah? Tupperware hilang lagi kata Biningsi Jangan panggil mama ya kalo hilang lagi Iya hilang lagi sis Astaga nabilah Anaknya itu kurang ajar juga ya Tapi bener juga sih Soalnya ibunya itu bilang Jangan panggil mama lagi Kalo topperwarenya hilang Sedangkan topperwarenya itu udah hilang Jadi anaknya habis hilang aja Hilang lagi sis Bener juga anaknya itu puntar nih Pintar kayak mamanya juga Oke kita lanjut Ping Ping Sep nomor baru PPPP Dikira tukang pakir Tolong kalo chat yang sopan Indasmu sopan Nomor bapak ini Ya Allah Ngapura pak Ini Jawa ya Gue gak tau juga sih Indasmu sopan Gue gak apa Indas-indas di kepala ya Tapi ini Yang kesalahannya itu disini Orang tuanya itu Ngechatnya di save nomor baru Save SEP Biasanya kan S pake V gini Jadi kayak simpen nomor baru Gue nomor baru papa Anaknya juga gak tau kan Jadi Digituin aja Tolong kalo chat yang sopan Orang tua digituin Parah juga nih anak Oke kita next Oh disini ada Percakapan antara mama dan anaknya Mama Liat remote TV Depan gak Kebawah di tas tarwi mama Kalo mau Kalo mau nonton Ambil ke masjid sini bang Semua remote gak ada Ini sengaja kebawah Apa emang Gak sengaja dah Banyak tanya Mama gak suka Ini tau apa ya Itu lucu Percakapan ini kayak Apa ya Mengajak anak itu Untuk ke masjid Kan dibawa semua tuh Remote sengaja dibawa oleh Yang mamanya ke masjid Untuk tarwi Jadi otomatis Anak kan mungkin Lagi malas Untuk ke masjid Yaudah kalo mau nonton Ngambil remote Ke masjidnya Tapi kalo kita ke masjid Cuma ngambil remote Enggak sekalian Sholat aja Bambang Tapi lucu juga sih Anak ini Ibunya tuh pintar Dia bisa Ini adalah salah satu cara Untuk Mengajarkan anak-anak Untuk beribadah Dengan cara seperti ini Jadi kita ambil Kesukaan dia Eh Bukan apa Ini sih dengan Tapi tergantung orang tua juga Berbeda-beda Kalo ini cara dia Karena orang Mungkin anaknya suka nonton Atau ngapain Jadi remotenya diambil Supaya bete di rumah Yaudah Aku masjid aja Bagus juga nih Ini mama yang pintar Oke kita next Ada mom Oh mom Reza Ada apa man Kalo daftar facebook Itu antinya panjang gak Ini orang tua yang baru Mungkin Mau terjun ke media sosial Kirain antri BPJS bu Harus antri-antri Kayak gitu Oh daftar facebook Antrinya panjang gak Ini ibunya males antri Mungkin Banyak pengalaman-pengalaman Antri itu panjang Kali gitu ya Jadi nanya ke anaknya Untuk daftar facebook Daftar facebook Hanya bikin Email bu Ya gak usah antri juga gitu Semoga anak ini Memberikan penjelasan Dan pencerahan Kepada ibunya Supaya Gak takut Untuk daftar facebook Tapi Itu yang positif juga Gunain facebooknya ya Oke kita next Ibu Lagi apa bu Barusan makan Makan apa bu Nasi Tahu Sayur Sol Ada Kol Enggak bu Ada juga Daging anjing Ini pasti sering dengerin Waktu viral ini ya Yang Makan daging anjing Dengan sayur kol Kocak juga ya Punya ya Ada kol gak bu Ada juga daging anjing Kalian daging anjing Dengan sayur kol Benar Oke kita next Sini ada ibu Assalamualaikum Apa Waalaikumsalam Curiga deh Mamanya udah di chat gitu Langsung curiga Terus dibalas lagi Begini ibu Dha C Mobil dha Kebetulan Sedang ganti Oli banyak nih Apakah ibu Dha Mau membantu Anaknya Sebut saja Sumbangan Berapapun Keren banget nih Kata-kata Anaknya Langsung Ibunya menjawab Nomor yang ada 7 Sedang tidak aktif Atau berada Di luar Service area Sering Kepakai kemarin nih Pakai Nokia Jadul gitu Kebawa Lanjut lagi Wah berarti Tidak ya ibu Apakah tega Anaknya tetap Pakai bahasa-bahasa Kayak gitu ya Ibunya jawab lagi Nomor yang ada 7 Sedang tidak aktif Kalau Eh Atau berada Di luar Service area Baiklah Ibu Sama-sama Ananda Kalau gitu Dijawab Belit lu Wah kurang ajar nih Anaknya Nomor yang ada 7 Sedang sibuk Kembali di jauh Seperti itu Jadi kalau Bahas-bahas yang lain Bukan masalah Minta duit Dibalas sama ibunya Tapi kalau bahas Minta duit Langsung ibunya Jawab nomor yang ada 7 Sedang tidak aktif Nah itulah tadi Beberapa percakapan Antara orang tua Dan anak Yang apa ya Ada yang ngeselin juga Ada yang lucu juga Dan masih banyak lainnya Cuma Gue cuma ngambil Beberapa dikit Supaya durasi video ini Gak terlalu panjang Dan bagi teman-teman juga Yang suka dengan konten Seperti ini Tolong berikan juga saran Apa yang harus Gue Apa yang gue bahas Di video ini Dan Tuliskan aja Di kolom komentar Dan jika teman-teman juga Suka dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like-nya Dan Bantu saya dalam Membangun channel ini Dengan cara Klik tombol Subscribe Yang ada di bawah ini Agar teman-teman Semua berlangganan Dan jalankan juga loncengnya Supaya ketika saya Mau upload video terbaru Teman-teman dapat notifikasinya Karena cukup Sekian dulu video dari saya Saya Ruandir Gantara Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton